Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Arif Steyfandi dalam materi hukum pidana ya Pertemuan ke enam kita akan membahas tujuan dari pidana secara khusus Nah apa sih tujuan pidana itu? Nah bisa kita lihat ya Implementasi adanya ide keseimbangan dalam tujuan pidana ini Dilihat dalam pasal 51 rancangan undang-undang hukum pidana ya Sebenarnya sekarang sudah 2019 itu sudah ada rancangan undang-undang 2019 Nah pidana itu dikatakan bertujuan ya Jadi pidana itu bukan sesuatu yang hanya sekedar menghukum, memberi ganjaran, membalas Tapi pidana itu lahir di dalam hukum dunia ini Tujuan ya, tujuan yang jelas Pertama tujuannya adalah mencegah dilakukannya tindak pidana Artinya dengan adanya pemidanaan akan adanya pencegahan Dengan menegakkan norma hukum demi pengayuman masyarakat Nah disini mencegah dilakukannya tindak pidana Dengan menegakkan norma hukum demi mengayumi masyarakat Jadi kejahatan itu bisa tercegah ya Kemudian yang kedua masyarakat Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan Ya artinya terpidana ini Orang yang telah ditetapkan sebagai penjahat Itu dimasyarakatkan kembali Nah dibina sehingga menjadi orang yang baik dan berguna Nah disini tujuan pidana itu juga mulia ya Tidak hanya untuk menghukum dan membalas Tapi juga memberikan kesadaran agar orang itu dapat diterima Dan menjadi masyarakat yang baik Nah istilah memasyarakatkan ini adalah Mengembalikan penjahat itu menjadi masyarakat yang dapat diterima Ya diperbaiki Nah kemudian setelah itu Tujuan pidana juga yang ketiga menyelesaikan konflik Dikatakan disini ya Jadi pidana itu harus dapat menyelesaikan masalah Jangan karena setelah dihukum salah satu pihak Setelah dipenjara tapi tidak menyelesaikan masalah Bahkan selesai dari keluar penjara itu terus berkepanjangan ya Bermasalah Jadi memang penyelesaikan konflik itu lebih mulia Daripada permasalahan itu sendiri Nah harusnya hukum pidana itu bisa memberikan rasa damai ya Yang ditimbulkan oleh tindak pidana Jadi masalah itu selesai Yang ditimbulkan pidana itu Nah memulihkan keseimbangan ya Artinya keseimbangan di dalam hal ini adalah keseimbangan antara korban dan pelaku Menyelesaikan masalahnya Dengan adanya pidana itu bisa menyelesaikan masalah mereka Kemudian mendatangkan rasa damai dalam masyarakat Dengan adanya pidana itu pastinya kedamaian yang dicapai Tidak adanya kejahatan Penuh keamanan ya sehingga Tujuan akhirnya adalah kedamaian Kemudian yang terakhir ada Membebaskan rasa bersalah pada terpidana Nah jadi memang ketika terpidana itu telah menjalani hukumannya disini Terpidana itu terbebas ya rasa bersalahnya Karena sudah melaksanakan hukuman Atau bahkan sudah menjalankan hukuman Nah dengan adanya proses pemidanaan Maka Si terpidana itu sudah menunaikan Semua kesalahan-kesalahannya dan mencoba untuk memperbaiki diri Untuk di masyarakat kembali Kemudian diselesaikan konfliknya dengan korban Dan yang terakhir akhirnya Segala aturan hukum pidana itu Dilakukan untuk mencegah Agar masyarakat itu Benar-benar tidak melakukan kejahatan Seperti yang telah dilakukan sebelumnya Nah Kemudian yang kedua Dalam RUU KUHP ya Pemidanaan tidak dimaksudkan Untuk menderitakan dan merendahkan Martabat manusia Nah jadi pemidanaan itu sebenarnya Bukan untuk menderitakan dia ya Atas kejahatan dia Kita buat dia menderita Kita rendahkan martabatnya Nah jadi memang benar-benar tujuannya Polanya harus berubah Memang pada dasarnya Nestapa itu penderitaan ya Dari kata pidana itu Namun memang orientasinya harus berubah Kita dapat melihat dengan adanya pidana Seharusnya pelaku kejahatan itu Seharusnya pelaku kejahatan itu Adalah objek Yang harus dipulihkan Agar bisa menjadi orang yang baik Tanpa harus merendahkan Dan memberikan Penderitaan kepadanya Kemudian kita lihat lagi Tujuan pidana dalam konsep ya Nah ada aspek perlindungan masyarakat disini ya Aspek perlindungan masyarakat Jadi konsep itu lebih Mendahulukan perlindungan masyarakatnya Apapun yang ada dalam pidana Perlindungan masyarakat itu yang diutamakan Khususnya mencegah kejahatan Pengamanan atau pengayuman masyarakat Pemulihan keseimbangan ya Antara konflik antara Antara korban dan antara pelaku Itu harus dipulihkan sehingga seimbang Kemudian menyelesaikan konflik Mendantangkan rasa damai Kemudian ada aspek perlindungan ya Sebagai pembinaan Kalau tadi perlindungan sebagai kepentingan umum Sekarang perlindungan sebagai pembinaan Yang pertama itu memasyarakatkan terpidana Nah jadi membina ya Agar orang yang telah melakukan kejahatan itu Bisa kembali pulih dan diterima di masyarakat Dikatakan rehabilitasi atau resosialisasi Kemudian membebaskan terpidana dari rasa bersalah Kemudian pemidanaan tidak dimaksud Untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia Atau perlindungan terhadap sanksi yang sewenang-wenang Bersifat membalas Itu sudah tidak lagi menjadi gagasan dari tujuan pidana Karena memang Penderitaan dan merendahkan martabat manusia Tidak juga akan merubah terpidana itu Menjadi orang yang baik Karena tujuannya sekarang adalah Bagaimana memulihkan terpidana itu menjadi orang yang baik Sehingga keluar dari lapas Terpidana itu memang bisa menjadi orang baik Yang tidak mengulangi lagi kejahatannya Perlindungan terhadap sanksi yang sewenang-wenang Atau membalas Nah itu sudah harus dihindarkan Nah tujuan pidana ini ada penal ya Penal Yang mana penal itu tuh Termasuk dalam praktek pidana Pemidanaan Itu harus melihat Sosial welfare Sosial welfare itu Kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat Sosial welfare kemudian ada social defense Social defense itu perlindungan masyarakat Jadi dengan adanya social welfare Diharapkan penal Proses pidana itu ya Dalam penal Itu benar-benar untuk membina Bukan untuk menyengsarakan atau menderitakan pelaku Tapi membina polanya Kemudian dengan social defense Tujuan adanya Peradilan pidana Dijalankannya suatu hukum pidana Itu juga untuk melindungi masyarakat Agar si pelaku kejahatan itu Tidak semena-mena Dan melakukan lagi kejahatannya Sehingga memang tujuannya lebih ke arah Perlindungan dan pembinaan Kesejahteraan Itu yang dimaksud oleh barda nawawi Kemudian penal ini merupakan alat ya Dikatakan alat atau sarana Untuk mencapai suatu tujuan Nah tujuan pidana yang tadi kita sebutkan ya Memulihkan rasa bersalah Memberikan perlindungan pengayoman Mengembalikan, memasyarakatkan kembali Narapidana Nah jadi tujuan-tujuannya memang mulia ya Nah bisa dilihat juga ini ada tujuan pidana Dilihat dari aspek social defense ya Social defense tadi perlindungan ya Perlindungan masyarakat Defense itu perlindungan, sosial itu masyarakat Jadi pidana itu bertujuan untuk melindungi masyarakat Nah dengan adanya proses pidana Maka akan terciptanya Perlindungan terhadap perbuatan jahat Nah perbuatan jahat itu Akan dapat terlindungi Tidak dapat dilakukan kembali Kemudian adanya perlindungan terhadap orang jahat Perbuatan orang jahat terhadap orang jahat Yang satu perbuatannya ya Yang satu orangnya Kemudian perlindungan terhadap penyalahgunaan Sangsi Nah dengan adanya penal ini Juga bisa dilihat jangan sampai Terdapat penyalahgunaan sangsi ya Sangsi yang seharusnya sudah sesuai diatur dalam undang-undang Dikurang-kurangkan Atau dilebih-lebihkan ya Dalam penuntutan bahkan sampai putusannya Ini harus dilindungi dalam hukum pidana penal Nah jadi perlindungannya bukan terhadap perbuatan jahat Atau orang jahat saja Tapi perlindungan terhadap si pelaku juga ya Pelakunya itu jangan sampai diberikan sangsi yang tidak sesuai Kemudian perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan nilai-nilai yang terganggu Baik itu korbannya dilihat Apa saja yang dirugikan Kemudian pelakunya kenapa dia melakukan Itu dilihat semua ya sehingga seimbang Ternyata ada motif dibalik pelaku melakukan Ya Karena ketidak sesuai dengan Dengan keadaan Atau adanya Unsur dendam dengan si korban Nah sehingga semuanya nanti akan Diberikan keseimbangan ya Dicarikan jalan yang mencapai kedamaian Nah jadi bukan hanya pelaku dan korban saja Semua aspek sosial yang berkaitan dengan kejahatan tersebut Itu harus diselesaikan ya Jadi menyelesaikan konflik nantinya Perlindungan terhadap kepentingan nilai yang terganggu Nah kemudian sekarang aspek Perlindungan sosial atau perlindungan masyarakat Nah perlindungan masyarakat ini bisa dilihat Yang pertama perlindungan terhadap perbuatan orang jahat Yang kedua perlindungan terhadap orang jahat ya Satunya perbuatan Satunya orang yang jahat Kemudian perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi juga Dan sama ya perlindungan terhadap keseimbangan Kepentingan nilai yang terganggu Nah jadi tujuan pidana ini Perlindungan terhadap perbuatan jahat Itu adalah penanggulangan kejahatan ya Perbuatan jahat itu harus ditanggulangi ya Kemudian perlindungan terhadap orang yang jahat ya Mengubah tingkah lakunya dengan dibina Dipulihkan, diperbaiki Ya perbaikan si pelaku Kemudian perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi ya Penyalahgunaan sanksi ini mengatur dan membatasi Wewenang penguasa dan warga masyarakat Penguasa di dalam hal ini adalah polisi, jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya Itu harus dibatasi jangan sampai terjadi selenang-wenang Atau melebihi aturan hukum itu sendiri Kemudian untuk warga masyarakat juga tidak Tidak boleh main hakim sendiri ya Nah ini penyalahgunaan sanksi atau reaksi terhadap kejahatan Karena memang banyak sekali ya sanksi yang melebih-lebihkan Dan reaksi masyarakat juga yang tidak sesuai dengan aturan hukum Harusnya dia dihukum sesuai aturan Tetapi masyarakat main hakim sendiri Kemudian ada juga perlindungan terhadap Keseimbangan atau kepentingan nilai yang terganggu Nah ini seperti memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat Dengan melihat segala aspek Baik itu dari korban yang dirugikan Baik itu dari pelaku, alasan melakukan Dan sebagainya Nah itu ya Komponen-komponen itu harus seimbang Nah jadi inti tujuan pidana bisa kita lihat disini Adalah perlindungan masyarakat dan perlindungan individu Perlindungan masyarakat itu bisa kita lihat Nah itu ya terkait dengan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu Perlindungan masyarakat itu lebih kepada perlindungan terhadap kepentingan umum Perlindungan individu itu terhadap Pembinaan dari masyarakat dan pembinaan pelaku atas kejahatan Tujuan pidana itu lebih mendidik ya Nah ini kita lihat ya Perlindungan terhadap masyarakat ini kita lihat ada Pencegahan kejahatan, pengayoman, pemulihan keseimbangan Dengan penyelesaian konflik Mendatangkan rasa damai Nah ini dia ya Pencegahan kejahatan Ini adalah suatu tujuan perlindungan itu sendiri Arahnya harus mencegah, mengayomi, memulihkan, menyelesaikan Akhirnya mendatangkan rasa damai Kemudian Ada memasyarakkan terpidana ya Kalau dalam pembinaan individu ya Dia harus memulih memasyarakkan terpidana ya Disosialisasikan kembali atau direhab Ya dipulihkan kembali Terus membebaskan rasa bersalah pelaku Pemidanaan juga tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan Terhadap sanksi yang sewenang-wenang atau sifatnya membalas Karena memang harus dibina ya polanya Pola dari tujuan pemidanaan Ya mungkin itu saja Kawan-kawan semua terima kasih Mohon maaf bila tadi ada gangguan sedikit ya Pada Allah saya mohon ampun Terima kasih Kita jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh